Halo sahabat Nova, Jonathan Frizy dan Dena Devanka diketahui telah resmi bercerai sejak 17 Februari lalu. Namun, hubungan keduanya hingga kini masih dipenuhi drama. Apalagi, ada isu orang ketiga yang disebut menjadi akar masalah rumah tangga Dena dan Ijong. Usai bercerai, hak asuh anak diputuskan jatuh ke tangan Dena. Sementara itu, Ijong diwajibkan memberi nafkah sebesar 30 juta rupiah setiap bulannya. Namun, baru-baru ini Dena membongkar fakta soal Ijong yang mengurangi nafkah tersebut. Ia bahkan mengaku akan lebih selektif ke depannya. Bagaimana sih cerita selengkapnya? Dapatkan info selengkapnya lewat video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Youtube Nova. Nyalakan juga tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video baru setiap harinya. Dikatakan oleh Dena, Ijong memberikan nafkah ala kadarnya untuk anak. Ijong pun disebut mengabaikan kewajibannya. Ya mungkin karena sejak tahu saya bekerja, jadi dipikirnya saya mampu. Jadinya mengurangi sekali dari yang sebelumnya pernah diberikan kepada anak-anak. Ucap Dena, Dena pun mengaku komunikasinya dengan sang mantan belum juga membaik. Walau begitu, ia mengharapkan anak-anak tetap berhubungan baik dengan Ijong. Mengingat masa lalunya yang buruk, Dena kini mengaku lebih selektif dalam memilih pasangan. Selain itu, Dena berharap agar Ijong bisa menikah dengan sosok perempuan yang diduga jadi selingkuhannya. Ya, saya sih berharap mereka bersatu. Terima kasih telah menonton video ini sahabat Nova. Jangan lupa dapatkan info update menarik lainnya di nova.id dan berbagai media sosial milik Nova ya. Terima kasih telah menonton video ini sahabat Nova.